Halo semua kembali lagi channel Tian Kris, ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Opalu, jadi kali ini kita bakal melawan gym leader yang kedua ya, yuk langsung saja gak perlu lama-lama, sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya, ini aku sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center, oh iya maaf banget ya ini aku record gak ada suaranya, gak tau ngebug atau gimana ya, tapi gak apa-apa lah ya meskipun gak ada suaranya, kita langsung lawan saja gym leader yang kedua, ini kita langsung ke atas saja, ini kenapa ya kok ada lari-lari kuda ini ya, oh ternyata jangan sampai kena ini ya, Pokemon ini ya, kalau kena Pokemon ini kita bakal terlempar, ini kita langsung lawan saja trainer yang pertama, kita bakal lihat ya dia pakai Pokemon apa, ternyata dia pakai Swinub dan dia punya 3 Pokemon, kita langsung serang saja pakai tipe Grass, ini kalian bisa lihat, keren banget ya wanit ya, kita langsung lihat saja ya, Pokemon selanjutnya dia pakai apa, kita lihat ternyata Sunshrew, dia tipe Ground dan bisa kita kalahkan dengan tipe Ice atau tipe Grass, bisa kalian kalahkan, atau tipe Vector ya, kadang bisa di kalahkan dengan tipe Vector, ini dia One Hit, keren banget, kita lihat Pokemon selanjutnya, ternyata Wooper, Wooper ini tipe itu ya, Water dan juga Ground, kita bisa kalahkan dengan tipe Grass itu 4 kali efektif dan One Hit, keren banget ya, kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini, kita langsung ke atas saja ya, kita langsung buka saja pintunya, ini sudah, kita harus kemana nih, oh sebelah sini, oh sebelah sini nggak ada jalan kah, nggak ada nih, kita harus kemana ya, oh sebelah kanan, ini ada jalan, sebelah kanan kita harus ke kanan, ngelawan trainer lagi, kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa, dan berapa Pokemon yang dia pakai ya, ternyata cuma 2, dan yang pertama Geodude, Geodude, ini sama saja ada tipe Batu atau tipe Ground, kita bisa kalahkan dengan tipe Ice atau nggak gitu, tipe Grass, ini kita sudah berhasil kalahkan, astaga kira berhasil dong, kita kalahkan, ternyata ada Ability Sturdy ya, kalau ada Ability Sturdy ini, dia masih bisa hidup, dan akhirnya dia sudah kalah, kita langsung lihat Pokemon selanjutnya, ternyata Cubone ya, ini sama saja ya, tipenya ya, soalnya, gym leadernya tipe Ground semua, dan kita bisa kalahkan dengan Ice Fighter atau nggak gitu, tipe Grass, ini kita sudah berhasil kalahkan trainer ini, kita langsung lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke gym leadernya ya, kita coba ke atas, itu di atas ada jalan, kita harus hati-hati, takutnya ketendang, ini kita langsung ke sini saja lawan trainer ini, kita langsung lihat saja dia pakai Pokemon apa dan berapa Pokemon, ternyata cuma 2 saja, yang pertama Mudbray, sama saja dia tipe Ground, kita kalahkan dengan tipe Grass ya, dan akhirnya One Hit juga, dari tadi One Hit terus ya, keren banget ini ya, kita lihat Pokemon selanjutnya, ternyata Krokorok, ini sama saja ya, tipe Ground dan tipe Dark, kita bisa kalahkan dengan Fighter, itu 4 kali efektif itu, ini kalian bisa lihat One Hit, keren banget, kita langsung lanjutkan lagi ya, perjalanannya ya, kita coba ke atas, apakah bisa, ternyata nggak bisa ya, kita harus cari jalan keluarnya, astaga ketendang dong dengan kuda ini, oh kita harus ini ya, buka pintunya ya, dan di bawah juga ada trainer, kita langsung lawan saja, kita harus hati-hati, takutnya ketendang ya, ini kita langsung lawan saja trainer ini, dan kita lihat dia pakai Pokemon apa, ternyata dia cuma 2 Pokemon yang dia pakai, dan pertama Sandil, kita langsung kalahkan saja dengan tipe Grass, kita lihat apakah One Hit, uh GG banget ya One Hit ya, kita langsung lihat saja Pokemon selanjutnya, dia pakai Pokemon apa, kita lihat ternyata Palpitoat, ini tipe Ground dan juga tipe Water, 4 kali efektif kalau kita serang dengan tipe Grass ya, ini keren banget One Hit, terus kita lihat, kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini, kita langsung buka pintunya ya, ada panel pintu disitu, kita langsung keluar, dan kita tekan tombolnya, biar kebuka, biar kita bisa menuju ke gym leadernya, kita langsung ke atas saja, kita harus hati-hati, takutnya ketendang, ini kita langsung ke atas, kita lihat apakah sudah sampai, ini bukan trainer ya, oh ini yang tadi, yang sudah aku lawan, kita langsung buka pintunya dulu, kita buka pintunya ini, terus yang sebelah kiri juga, kita harus hati-hati, takutnya ketendang, kita harus, astaga ketendang dong, kita langsung lewat sini, kita buka, terus setelah itu kita langsung ke atas, tapi ketendang lagi, astaga, balik-balik lagi dong, ini kita sudah berhasil, kita langsung lawan saja, gym leader kedua ini, gym leader tipe ground, dan ini dia sudah muncul, kita langsung lawan saja, kita cepatkan saja ya, gak perlu kita lihat percakapannya, biar kita langsung bisa melawan gym leader ini, kita bakal lihat ya, dia pakai pokemon apa saja, dan berapa pokemon yang dia pakai, ini kita langsung lawan saja, acacia ya namanya ya, kita langsung lihat pokemon pertamanya, ternyata mudbrae, sama saja dia tipe ground, kita langsung serang saja dengan tipe grass, kita lihat apakah one hit, uh GG banget ya, one hit ya, terus kita lihat saja pokemon selanjutnya, dia pakai apa, ternyata piloswine, piloswine ini tipe ground, dan juga ice, kita bisa kalahkan dengan tipe grass, super efektif, tapi ice nya itu bisa ngalahkan kita ya, soalnya tipe grass itu kelemahnya dengan tipe ice, ini darahnya tinggal sedikit, tapi dia ngeheal pakai super potion, gak masalah, meskipun dia ngeheal kita serang, dan akhirnya dia sudah kalah, kita bakal lihat ya, pokemon yang terakhir yang dia pakai itu apa, kita lihat ternyata tangela, tangela ini tipe grass dan juga tipe ground ya, kalau di pokemon opalu ini, kita langsung serang saja dia, sampai dia benar-benar kalah, ini kita langsung serang saja, kita coba serang pakai tipe serangga, ini kita lihat serangannya, ini kita bakal lihat saja apakah one hit, ternyata gak seberapa kuat ini serangan serangga, meskipun super efektif, tapi gak apa-apa, kita coba serang pakai tipe grass, ini kita lihat saja, kalah speed ya sama tangela ya, astaga, ini kita diserang dahulu loh sama tangela ini, tapi gak apa-apa lah, kita coba serang dengan poison, akhirnya, akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan tangela ini, kita sudah berhasil mengalahkan gym leader yang kedua ini, kita bakal lihat ya, badge nya itu seperti apa, ini kita lihat saja, wuh keren banget ini ya, badge nya ya, akhirnya kita sudah berhasil mendapatkan badge yang kedua ini, keren banget, ini kita langsung cepatkan saja, kita dapat TM baru, kita langsung keluar saja dari tempat ini, kita langsung menuju ke lokasi pokemon center ya, yang penting kita sudah berhasil mengalahkan gym leader yang kedua ini, ini kita lihat, ada gala nih, kita bakal lihat dia di mana, ternyata dia di atas dong, keren banget ya dia ya, seperti ninja dia ya, astaga di atas itu dong, tempat gym leader, tapi yaudahlah ini kita cepatkan saja, nanti kita bakal lihat, kelanjutannya kita harus menuju ke kota selanjutnya, nah itu tadi ya, kita langsung ke pokemon center, kita bakal heal pokemon kita, terus setelah itu, kita bakal sudahi saja video kali ini, yang penting kita sudah berhasil mengalahkan gym leader yang kedua ini ya, ya cukup sampai disini dulu lah ya, video kali ini, pertualangan kita di pokemon opalo, kita bakal lanjutkan di next video saja, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, ada Tian Kris disini, terima kasih semua, wassalam,